Terima kasih. Terima kasih. Merupakan residivis kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur tahun 2017. Ini keputusan pengadilannya. Diponis hukuman 13 tahun penjara, namun tersangka menjalani 6 tahun 10 bulan karena dapat pembebasan besarat. Ini dokumen pembebasan besarat. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Muna dan kembali terancam hukuman 12 tahun penjara. Rahmadi melaporkan di Rimuna.